Hai lagi-lagi swim bleder hmm kira-kira siapa yang masih mengalami ikan maskokinya swim bleder nih guys atau bisa dibilang berenang terbalik ya banyak yang memperdebatkan semua ini diakibatkan karena pakan yang tipenya floating atau mengapung nih guys kira-kira apakah benar semua ini disebabkan hanya karena sebuah pakan nih guys kita bahas yuk biar jelas kenal lebih dalam ikan maskokimu disini kita tambah wawasan yuk oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana guys kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys tetapi pada kali ini kita akan membahas sedikit penyakit yang selalu diperdebatkan pada sebuah grup ikan maskoki atau pecinta ikan maskoki tentunya tidak lain tidak ya bukan yaitu adalah swim bleder nih guys seperti yang kalian bisa lihat sendiri ikan gua yang satu ini memang belakangan ini lagi hobinya terbalik-terbalik kayak gitu deh guys salto-salto nggak jelas dan juga membuat kita ya sedikit kasihan sih sebenarnya tetapi ya mau bagaimana itu sudah terjadi pada ikan tersebut lalu apakah bisa sembuh untuk perihal ini sebenarnya sedikit sulit berarti guys kita akan ngobrol santai aja kedepannya perihal tentang ikan maskoki swim bleder nih guys dan langsung aja tanpa basa-basi yang katanya disebabkan karena pakan tipe floating nih guys apakah benar kira-kira ikan maskoki gara-gara makan ik makan pelet tipe mengambang atau floating bisa menyebabkan swim bleder ya guys jadi beberapa kali gua sudah ya melakukan percobaan tentang pakan yang mengapung kepada ikan maskoki gua kasih banyak gua kasih sedikit tetapi ya perlu kalian ketahui mau sinking mau floating semua pelet itu sama sebenarnya jadi kalau kalian ngasihnya kebanyakan ke ikan maskoki kalian pasti akan swim bleder loh guys jadi nggak mesti harus sinking biar aman floating karena kemasukan udara ya mungkin memang ada faktor mungkin ya potensinya ya guys tetapi kalau disini kita berbicara potensi tentunya mengandung beberapa persen aja ya guys jadi nggak bisa 100% dikatakan dari pelet apakah benar karena pelet tersebut buktinya gua pakai pelet floating juga aman-aman aja kok aman gimana bang itu ikan lo ada yang terbalik nah yang terbalik itu cuma satu itu guys kalau memang disebabkan karena pelet lalu apa kabar ikan-ikan yang semuanya teman-temannya baik-baik aja kenapa ikan cuma satu yang swim bleder ya nah disini kita akan memastikan mitos yang beredar karena pakan jadi jangan langsung menjudge tipe floating jelek pakan yang tipe mengambang itu menyebabkan ikan maskoki swim bleder hmm nggak juga ya guys jadi banyak sekali makanan yang bisa membuat ikan kalian sembelit dan juga mengganggu gelembung renang pada ikan maskoki kalian nih jadi gini guys alurnya seketika ikan maskoki kalian itu mengalami apa namanya keanehan pada bagian sistem pencernaannya nah disitu membuat ikan kalian sembelit dan terkadang ikan kalian sulit mencerna dalam makanannya sehingga membuat anatomi tubuhnya bekerja keras untuk mencerna makanan tersebut dan akhirnya ada anatomi-anatomi yang lain seperti gelembung renang yang mungkin rentan sekali nah itu menjadi kelainan lo guys dia bergeser atau posisinya tidak benar dan akhirnya ikan kalian kehilangan keseimbangan dalam berenang guys contohnya kayak ikan ini mau digimanain juga yaudah lihat aja terbalik terus hmm lalu apakah bisa sembuh bang kalau berbicara tentang sembuh tentunya bisa sembuh guys tetapi penyakit ini kambuh-kambuhan lho jadi apakah dia setiap swim leader kita harus karantina nggak juga kan guys jadi cukup dipuasakan aja dua hari untuk mengatasinya biar tidak swim leader mulu ya berarti kalian harus memberikan pakannya yang sekiranya mengandung pencernaannya lancar seperti kacang polong dan juga sayur-sayuran ditambah puding juga boleh bagus dan yang paling penting pola makannya kalian jaga jangan sampai kebanyakan jangan sampai terlalu sering puasa juga kasian ya guys nah disini berarti menandakan bahwasannya swim leader bukan hanya dari pakan ya guys itu hanya sebagian kecil aja berarti disebabkan dari kelainan anatomi ikan tersebut guys nah semoga dapat menjawab pertanyaan kalian selama ini ya guys gimana tentang video tadi cukup jelas bukan kalau sudah jelas kita akhiri dulu video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian update tentang info-info seputar ikan mas koki ya guys kalau gitu pamit dari gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam story fish see you the next videos